Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di channel Guru Kampung Hari ini kita akan membahas materi pelajaran tentang listrik statis Kompetensi dasar di SMP kelas SMP atau MTS kelas 9 Oke mari kita mulai saja langsung listrik statis Listrik statis sering kita temui di kehidupan sehari-hari Meskipun kita tidak memahami bahwa itu adalah contoh dari listrik statis Yaitu seperti contoh adalah petir Petir adalah salah satu dari fenomena alam yang menggambarkan bahwa adanya listrik statis Petir ini sering kita lihat ketika kondisi lagi hujan Kemudian atau kalian sering melakukan apa namanya praktek atau percobaan sendiri Ketika balon digosok-gosok kepada kain atau langsung ke rambut Kemudian ditempelkan pada rambut Kemudian rambut akan terbawa oleh balon tersebut Itu adalah contoh juga dari listrik statis Apa yang dimaksud dengan listrik statis? Listrik statis adalah gejala-gejala kelistrikan yang timbul karena ketidakseimbangan muatan suatu benda Atau bisa dibilang listrik statis itu adalah kumpulan muatan listrik yang dam Atau tidak mengalir tetapi dapat menimbulkan gejala-gejala kelistrikan Untuk memahami listrik statis ini kita harus memahami dulu apa itu muatan listrik Karena listrik statis ini terjadi karena tadi adanya ketidakseimbangan muatan listrik Oke kita masuk ke muatan listrik Untuk memahami muatan listrik maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang konsep atom Nah apa itu atom? Atom adalah bagian terkecil dari penyusun materi Kalau dalam bahasa biologinya biasa sering disebut dengan sel Sel adalah bagian terkecil dari penyusun makhluk hidup Kalau benda mati disebut dengan atom Jadi sama saja Berarti atom ini bermuatan listrik Artinya semua benda sebenarnya bermuatan listrik Semua benda Termasuk juga manusia Nah atom itu seperti apa? Dalam ilmuwan menggambarkan atom itu seperti sebuah lingkaran Yang terdiri dari inti dan kulit Oke kita akan bahas satu per satu Disitu sudah ada tiga warna Hitam, biru, dan merah Hitam dan biru ada di tengah Kemudian yang merah ada di pinggir dan berputar-putar Oke kita mulai satu per satu Yang berwarna hitam itu adalah Netron Netron itu bermuatan netral Kemudian Yang biru Itu Adalah proton Bermuatan positif Netron dan proton Membentuk inti atom Jadi netron dan proton itu membentuk inti atom Kemudian yang merah yang berputar itu adalah Elektron Atau bermuatan negatif Dan Satu titik kunci pada mata pelajaran ini adalah Kita fokuskan pada yang warna merah ini Karena Ini punya banyak Kespesialan Adalah elektron Yang pertama Elektron Berada di kulit atom Perhatikan Elektron berada di kulit atom Disitu terlihat Kulit atomnya ada dua lapis Kemudian Berputar mengelilingi atom Yang lain diam Cuma elektron yang berputar Oke lanjut Dapat berpindah Ini juga kelebihan lagi dari elektron Cuma elektron yang dapat berpindah Untuk proton Netron Hanya Tetap di tempat Ya Ditempat sebagai inti atom Ingat sekali lagi Hanya elektron Hanya elektron yang bisa berpindah Oke Untuk memudahkan kalian untuk menghapal Muatan dari masing-masing komponen ini Maka sudah pak guru siapkan Untuk cara menghapalnya Agar suatu saat ketika kamu Sudah lama tidak belajar ini Kemudian ditanyakan Maka akan langsung teringat Ya Intinya Muatan itu ada tiga Netral Positif sama negatif Ya oke Ya Intinya adalah Dengan cara Melihat dari Bentuk hurufnya saja Oke Neutron Maka muatannya adalah netral Perhatikan kata ne Itu yang sudah pak guru Tuliskan dengan warna hijau Kemudian proton Proton kita pelesetkan menjadi Prositif Itu untuk memudahkan kita Ya Maka muatannya adalah positif Maka ini sama nih Pro dan pro Ya Ini akan memudahkan kalian untuk menghapal Nah kemudian Otomatis ketika dua ini sudah ketemu Otomatis elektron akan bermuatan Ya Akan bermuatan negatif Pinter Jadi Netron Netral Proton Positif Dan elektron Negatif Oke lanjut Konsep Perpindahan elektron Pada kondisi normal Atom itu akan bermuatan Netral Artinya Jumlah proton Dan elektron Itu sama Jadi Yang kalian perlu Amat pahami adalah Proton dan elektron Negatif dan positif Ya Positif dan negatif Ini perlu kalian Amati dengan baik Contoh Kita Sediakan kain Coba perhatikan Disitunya Itu kain bermuatan netral Positifnya ada tiga Negatifnya ada tiga Ini berarti Kain bermuatan netral Ya Netral Nah Gara-gara elektron ini Tadi Udah Dijelaskan di atas Bahwa Hanya Elektron yang bisa Berpindah Ya Gara-gara Perpindahan elektron ini Maka Sebuah benda itu Bisa Berubah muatan Bisa menjadi Negatif Atau bisa juga Menjadi positif Oke Kita bahas Satu persatu Yang pertama Melepas elektron Kain akan melepas elektron Ya Perhatikan Ya Dua elektron terlepas Perhatikan Perhatikan kondisinya Sekarang Positifnya Menadu positifnya Tiga Negatifnya Satu Maka Benda seperti ini Dinamakan dengan Bermuatan positif Dilihat dari mana Yang lebih banyak Kalau yang lebih banyak Positif Maka Dinamakan Bermuatan positif Sedangkan Kalau yang lebih banyak Negatifnya Maka akan Dikatakan Bermuatan negatif Oke Selanjutnya ini Untuk melepas elektron Selanjutnya adalah Menerima elektron Perhatikan gambarnya Ini masih netral Ya Kemudian menerima elektron Menerima elektron Dari luar Ya Ini sekarang Positifnya Tiga Kemudian Negatifnya Atau elektronnya Itu enam Maka Yang lebih banyak adalah Ya Elektron Pinter Maka Elektron bermuatan Ya Negatif Betul Jadi Benda seperti ini Dinatakan dengan Bermuatan Negatif Tergantung Jumlah dari Proton Atau Elektronnya Tinggal mana yang lebih banyak Nah itu Muatannya Oke Kita lanjut Bagaimana elektron Bisa berpindah Elektron bisa berpindah Biasanya Karena gesekan Ya Karena gesekan Oke Contoh Ada kain bol Netral Kemudian Ada penyegaris plastik Juga netral Perhatikan Ininya Gambarnya Gambarnya Jumlah atomnya Sama Jumlah Proton dan elektronnya Itu sama Jadi Muatannya netral Kemudian Kain bol Digosokkan Ke penggaris Nah Masalahnya Elektronnya Akan Berpindah kemana Dari kain bol Ke penggaris Ke plastik Atau Dari plastik Ke wall Oke Untuk memudahkan ini Maka kalian Sudah ada yang namanya Tabel Tribolistrik Nih Pak guru tunjukkan Disini ada 20 bahan Dari tabel ini Kalau dari atas ke bawah Kita baca dari atas ke bawah Dari atas itu mudah memberikan elektron Semakin ke bawah Maka akan semakin Susah memberikan elektron Ya Itu Oke Kita tadi Lihat lagi Bahwa tadi Wall digosok Dengan plastik Ya Wall Digosok Ke plastik Ya Dari nomor 4 Wall di nomor 4 Plastik di nomor 16 Ya Jadi Maka elektron Akan Yang lebih mudah Adalah Wall Ya betul Maka wall Akan memberikan elektron Ke nomor 16 Atau ke plastik Ya Jadi Konsepnya Seperti kita Sodakoh lah Maksudnya Yang di atas Pasti akan memberi Yang di bawah Ya Jadi Elektron itu Akan diberikan Ke yang lebih bawah Berarti yang akan Melepas elektron itu Adalah Yang di atas Ya 4 Ke 16 Itu ya Sampai sini paham ya Oke Kita lanjut Kita kembali ke Wall dan plastik lagi Setelah Digosok Maka akan Terjadi perpindahan Yaitu Dari mana Dari kain Wall Ke penggaris Plastik Nah Dalam kondisi Seperti ini Maka Penggaris plastik Sudah berubah Menjadi Bermuatan Lain nih Sudah tidak Norma Sudah tidak Netral lagi nih Penggaris plastik Menerima elektron Penggaris plastik Menerima elektron Maka akan Berubah menjadi Negatif Karena negatifnya Lebih banyak Dan kain Dan kain Wall akan Melepas Elektron Yang tadi ya Kemudian Karena Negatifnya Berkurang Maka Menjadi Positif Oke Sampai sini paham Ya Bagus Nah Bagaimana cara Menghafalnya Cara menghafalnya Ya tinggal Diurutkan saja Diurutkan saja Namanya Oke Kita mulai Wall Plastik Plastik Ya Nah terus Cara membaca Aliran elektronnya Bagaimana Cara membaca Aliran elektronnya Tinggal Mengikuti Arah kata Aja Dari wall Ke plastik Tuh Jadi Arah elektron itu Dari wall Ke plastik Sangat gampang Dimudah Diingat Sangat gampang Ya Wall Plastik Dari wall Ke plastik Arah elektronnya Kemana Ya dari wall Ke plastik Kayak gitu saja Ya Jadi sangat mudah Sangat mudah Diingat Arah perpindahan elektron Mengikuti Arah baca Biasa Gampang kan Oke Kita lanjut Konsep Masih Konsep Perpindahan elektron Yang kedua Adalah Ada kaca Yang sering Kaca netral Kemudian Kain sutra Nah Kain sutra ini Akan digosokkan Ke kaca Oke Terjadi penggosokan Dan bagaimana Apa yang Yang berpindah elektron Dari mana kemana Oke Kita lihat lagi Tabel Tribolistrik Ya Bisa di konsep Sedekah Yang di atas Akan memberi Yang di bawah Oke Tadi Kaca nomor 2 Kemudian Sutra nomor 6 Otomatis Kaca akan Memberikan elektron Kepada Sutra Ya betul Oke Sip Sampai sini Sudah mulai paham Ya Kita lanjut Pada kondisi Seperti ini Tadi Kaca memberikan Kepada sutra Maka bisa dilihat Dari posisi jumlah Elektron dan protonnya Otomatis Maka sutra Akan Menerima elektron Sutra menjadi Negatif Ya betul Kemudian Kaca Melepas elektron Kaca akan menjadi Positif Ya Sip Betul Hafalnya masih sama Kayak tadi Seperti Wallplus tadi Cuman ini menjadi Kasut Ya Kaca sutra Kaca sutra Cara bacanya sama Tadi Arah Aliran elektronnya pun sama Kasut Kaca sutra Berarti Elektron mengalir dari Kaca ke sutra Ya Baru nanti diartikan Kalau Menerima elektron Berarti Negatif Melepas Berarti positif Oke Sudah ketemu Sekarang dua kunci Dua kata kunci Wallplus Kasut Kenapa pak guru Menekankan Wallplus Kasut ini Karena ini adalah Pocoran saja ya Ini adalah Dua pasangan Abadi Buat yang suka lupa Amat tabel Tribulistrik Karena tabel Tribulistrik Tidak semuanya bisa hafal Karena ada 20 Bahan Bahan yang perlu Dihafal Kenapa harus Wallplus Kasut Karena Ini adalah Dua pasangan Abadi Yang sering digunakan Dalam soal Listrik Statis Kelas 9 Ini paling sering Paling sering digunakan Paling sering ini adalah Wallplus Dan kasut Nah terus bagaimana Dengan soal yang Sering kita temui Kadang juga kita temui Soal yang dalam bentuk Dari Dari rambut Ke plastik Atau rambut Ke penggaris Ya kita analogikan Atau kita Samakan saja Kita samakan saja Rambut itu Seperti wall Betul kan Rambut seperti wall Penggaris terbuat dari Plastik Ya pakai rumus ini saja Ballplus Ya jadi Aliran elektron Mengalir dari rambut Ke penggaris Karena pakainya Ball plastik Ya gitu ya Sampai sini paham ya Oke lanjut Bagaimana dengan Soal ebonit Tadi di tabel Tribolistik juga ada Ebonit ya Ebonit Juga sering keluar Dalam soal Ah justru Tambah gampang Kalau yang keluar ebonit Perhatikan Ebonit paling Paling bawah Otomatis Semua benda Akan memberi Elektron kepada Ebonit Ya jadi Konsep sodakoh Bagaimana Yang di atas Akan memberi yang Di bawah Ya betul Ya gitu ya Jadi kalau ketemu Soal ebonit juga Sangat mudah Gampang sekali Gitu Ya kita lanjut Interaksi antara Motaan listrik Oke Interaksi antar Motaan listrik Ini sebenarnya Konsep yang sangat mudah Sekali Ini konsepnya Sama seperti Dengan konsep Magnet Apabila Apa namanya Sejenis Maka akan Tolak menolak Dan Apabila Berlainan jenis Akan Tarik menarik Itu konsep Yang sangat mudah Diingat lah Sejenis Tolak menolak Berlainan jenis Tarik menarik Itu mudah Oke Kita lanjut Yang terakhir Adalah Proses terjadinya Petir Proses terjadinya Petir ini Apa namanya Bisa kita lihat Dari Video ini Bahwa Petir itu Kenapa terjadi Petir itu Karena itu Terjadi Gesekan Gesekan Awan Dengan Awan Atau Gesekan Awan Dengan Udara Maka disitu Antara Elektron Elektron Yang ada Dalam Awan Kemudian Di udara Itu akan Saling Berpindah Akan Berpindah Ke Awan Atau Ke udara Disitulah Apa Menjadikan Awan Itu akan Menjadi Bermuatan Awan Itu menjadi Bermuatan Terjadi Perbedaan Muatan Yang perlu Kalian Ingat Adalah Bahwa Bumi Itu Bersifat Netral Kita bisa Lihat Ketika Awan Melewati Bangunan Tinggi Atau Bangunan Yang Terdekat Itu Seperti Tadi Konsep Adalah Dari Apa Namanya Sejenis Akan Tolak Menolak Maka Dari Bangunan Tersebut Maka Unsur Elektron Itu Akan Turun Karena Saling Tolak Menolak Nah Yang Tersisa Adalah Proton Ini Maka Elektron Yang Ada Di Awan Ini Akan Berpindah Ke Bumi Atau Ke Bangunan Tersebut Ya Akan Berpindah Ke Bangunan Tersebut Jadi Petir Itu Sebenarnya Adalah Loncatan Elektron Loncatan Elektron Dari Awan Menuju Bumi Loncatan Elektron Dari Awan Menuju Bumi Karena Itu Nah Kalau Terjadi Seperti Ini Maka Bisa Dipastikan Bangunan Ini Akan Terjadi Banyak Kerusakan Loncatan Listrik Ini Menimbulkan Daya Panas Sehingga Terjadi Pemuaian Pemuaian Udara Sehingga Terbentuk Suara Yang Menggelegar Jadi Suara Yang Menggelegar Karena Petir Itu Karena Adanya Pemuaian Udara Yang Dilewati Oleh Elektron Oke Sekarang Prinsip Kerja Penangkal Petir Sinjir Kerja Penangkal Petir Ini Sebenarnya Prinsip Kerjanya Adalah Menyalurkan Menyalurkan Elektron Menuju Bumi Yang Tadi Sudah Pak Guru Bilang Kalau Bumi Itu Bersifat Netral Bumi Bisa Menerima Elektron Sebanyak Apapun Itu Anugerah Dari Allah Pang Patut Kita Syukuri Jadi Ini Hanya Menyalurkan Saja Oke Kita Lihat Ketika Awan Yang Dipenuhi Dengan Elektron Ini Apa Namanya Melewati Bangunan Tersebut Kemudian Elektron Yang Tadi Turun Ke Bumi Itu Akan Disalurkan Melalui Penangkal Petir Ini Nah Ini Melalui Kabel Kemudian Yang Di Arahkan Ke Bumi Jadi Bangunan Ini Akan Tetap Aman Karena Elektron Sudah Ada Jalurnya Sudah Ada Jalur Ke Buminya Jadi Bangunan Ini Akan Aman Karena Elektron Itu Sudah Diarahkan Sudah Diarahkan Menuju Ke Bumi Ya Bangunan Ini Akan Aman Berbeda Dengan Tadi Yang Tidak Ada Penanggal Petir Makanya Petir Itu Akan Secara Acak Menghantam Bangunan Tersebut Oke Mungkin Itu Saja Pelajaran Dari Pak Guru Tentang Bap Listrik Statis Konsep Dasar Listrik Statis Jangan Lupa Like Subscribe Agar Bisa Mengembangkan Channel Ini Dan Mendapatkan Berita Berita Terbaru Atau Pelajaran Pelajaran Terbaru Dari Channel Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima